Ini anak dari seorang laki-laki yang ditahan di Pulau Guru. Nah, berarti anak ini adalah generasi berikutnya. Tapi dia tetap mengalami penyiksaan yang luar biasa, bahkan dari aparat setempat. Sehingga anak ini kemudian ingin balas dendam. Akhirnya kami membangun cara dengan seorang yang dulu sebagai tentara, yang dia juga pernah ditugaskan untuk menembak, menembaki orang-orang di sekeliling sumur di daerah binung gitu. Nah, ternyata pelaku ini kemudian pada perjalanan hidupnya, dia menderita stroke. Dan pada aku menderita stroke karena sangat menderita, dia ternyata kena PTSD, gangguan stres pasca trauma, akibat dulu pernah membunuh orang-orang yang dibunuhnya. Kemudian akhirnya di dalam mimpinya, dia merasa mimpi bermain sepak bola dengan orang-orang yang dibunuhnya. Kejadian seperti ini juga ternyata dialami juga oleh atasan dari tentara ini. Jadi tentara ini membunuh karena perintah atasannya. Nah, atasan ini juga merasa ketakutan sekali waktu itu ya. Waktu itu ketakutan, dia takutnya zaman akan berubah, mungkin cerita akan berbalik, dia akan dipegang dan sebagainya. Dan banyaknya waktu itu memaksa orang tuanya untuk dia. Andai kata kita di kemudian hari itu bisa mengumpulkan para pelaku. Mungkin mereka juga merasa terseksanya itu mungkin melebih, melebih daripada para korban. Mengapa? Karena pada waktu pelaku ini kemudian mendekati tua, mereka mungkin sudah berpikir kematian, super ego akan menjadi kuat. Super ego menjadi kuat dan mungkin dia akan merasa dikejar-kejar dosa. Sehingga waktu itu orang yang, Pak Tentara ini yang membunuh kemudian stroke dan mengalami stres ini, dia berpikir, dia bertanya, Pak dokter kalau saya misalnya memaafkan mereka, minta maaf kepada mereka, saya ulangi, apakah saya akan baik? Tetapi masalahnya mereka yang sudah saya bunuhkan, tidak bisa saya minta maafnya. Saya ingin mengundang dokter Mark Kusno menjelaskan ini semua. Silahkan diambil alih. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut andil dalam proses menangani permasalahan ini. Perlu Bapak Ibu sampaikan bahwasannya klien yang akan kami sampaikan di sini, itu hanya sebagian dari klien yang ada pada kami, di mana pertama kali kami itu mendapatkan klien, itu bukan dari klien yang datang kepada kami, tetapi yang kami dapatkan pada bantu kami melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui, waktu itu saya ditempatkan oleh pemerintah sebagai dokter in press di pulosok, dan daerah itu adalah daerah basis PKI waktu itu. Ketika saya bersilah kurami dengan penduduk di sana, saya mendapatkan cerita betapa banyak orang di sana yang menderita karena pernah ditahan dan sebagainya. Tapi mereka bilangnya kepada saya bisik-bisik, sangat bisik-bisik. Dia tidak mau kalau ucapannya itu diketahui orang. Sehingga dari mereka itu, hampir semua itu tidak pernah minta pertolongan, walaupun mereka kelihatan sangat depresi. Baru sekitar tahun 1982, ada satu pemuda yang waktu itu karena kami sudah akrab, dia menceritakan bagaimana dia sedirinya karena dia berasal dari keluarga yang tidak bersih, dan dia mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri tidak bisa, dan dia pun akan kawin pun ketakutan. Karena kalau yang mengawini gadis yang berasal dari keluarga bersih, dia takut berbuat dosa dalam tanda petik, sehingga dia memutuskan untuk mencari istri yang juga sama-sama tidak bersih lingkungan. Itu yang pertama kali kami temui. Kemudian waktu berjalan terus, waktu itu kami masih menjadi dokter khusus, mas. Kemudian kami, dalam perjalanan tugas kami, kami menemukan satu kasus dalam tanda petik korban, yang kemudian dibikin film, 40 Years of the Silence, An Indonesian Tragedy, itu nama aslinya Budi, dan di film itu juga disebut Budi. Ini kami dapatkan dia dari Panti Aswan Ganjuran, Bantul, Jakarta. Waktu itu juga kami mendapatkan tidak sengaja, karena waktu itu kami bekerja dengan anak-anak pengungsi timur-timur yang ada di Gunung Gidul. Kami kemudian menemukan satu tokoh dari timur-timur yang baru saja ke Panti Aswan Ganjuran, bilang pada saya, kalau Pak Dokter di sana itu ada anak yang sangat menjerita, yang nampaknya perlu peskiater. Kemudian kami datangi ke sana. Kemudian ternyata Budi ini, yang dengan kakaknya, itu anak yang namanya Bambang. Ini anak dari seorang laki-laki yang ditahan di pulau dulu. Nah, berarti anak ini adalah generasi berikutnya. Tapi dia tetap mengalami penyiksaan yang luar biasa, bahkan dari aparat setempat. Sehingga anak ini kemudian ingin balas dendam, anak ini mempunyai ide bagi akan membuat bom, dan dia akan meledakkan entah kepada siapa sebagai betul-betul balas dendam. Kemudian anak ini kami fasilitasi, kami terapi, kemudian kami sekolahkan, kami carikan asrama, dan sebagainya. Dan kami mengikuti sampai sekarang, ternyata ini anak ini masih sulit sekali. Dia masih cukup banyak permasalahannya. Dia pernah kami carikan pekerjaan, tapi juga keluar dan sebagainya, karena seringkali tingkah laku sehari-hari ini diwarnai oleh pengalaman traumatisnya. Kemudian di dalam perjalanannya, kami dari satu klien ini, kemudian kami mencari klien yang lain, akhirnya kami memancara dengan seorang yang dulu sebagai tentara, yang dia juga pernah ditugaskan untuk menembak, menembaki orang-orang di sekeliling sumur di daerah binung gitu. Nah, ternyata pelaku ini kemudian pada perjalanan hidupnya, dia menderita stroke. Dan pada aku menderita stroke karena sangat menderita, dia ternyata kena PTSD, gangguan stres pasca trauma, akibat dulu pernah membunuh orang-orang yang dibunuhnya. Kemudian akhirnya di dalam mimpinya, dia merasa mimpi bermain sepak bola dengan orang-orang yang dibunuhnya. Ini suatu yang luar biasa, sehingga dia sedikit ayem ya, karena orang-orang yang dibunuhnya itu ternyata bisa damai dengan dirinya. Kejadian seperti ini juga ternyata dialami juga oleh atasan dari tentara ini. Jadi tentara ini membunuh karena perintah atasannya. Nah, atasan ini juga merasa ketakutan sekali waktu itu ya. Waktu itu ketakutan, dia takutnya zaman akan berubah, mungkin cerita akan berbalik, dia akan dipegang dan sebagainya. Dan ananya waktu itu memaksa orang tuanya untuk dia. Dan saya dari sini juga mempunyai pemikiran ya. Andai kata kita di kemudian hari itu bisa mengumpulkan para pelaku, mungkin mereka juga merasa terseksanya, itu mungkin melebih, melebih daripada para korban. Mengapa? Karena pada waktu pelaku ini kemudian mendekati tua, mereka mungkin sudah berpikir kematian, super ego akan menjadi kuat. Super ego menjadi kuat dan mungkin dia akan merasa dikejar-kejar dosa. Sehingga waktu itu, orang yang, Pak Tentara ini yang membunuh, kemudian stroke dan mengalami stres ini, dia berpikir, dia bertanya, Pak dokter kalau saya misalnya memaafkan mereka, minta maaf kepada mereka, saya ulangi, apakah saya akan baik? Tetapi masalahnya mereka yang sudah saya punuhkan, tidak bisa saya minta maafnya. Itu pengalaman kami mendapatkan beberapa pasien saja yang, apa namanya, yang kami tumis selama kami jenis. Dan mereka mau berterusaha pada kami, karena kami sudah akrab dengan mereka. Kalau dokternya belum diakrabi, mungkin mereka tidak berani, karena takut akan dibukannya. Kemudian baru berikutnya, saya mendapatkan tugas dari LPSK selain. Itu tadi yang pertama adalah pasien yang datang, yang kami dapatkan secara kebetulan. Nah, kemudian kami pada tahun 2014 itu mendapatkan surat tugas dari LPSK untuk melakukan layanan kesehatan jiwa bagi korban, korban dengan pengalaman pelanggaran HAM di Yogyakarta. Itu kami dapatkan waktu itu sekitar 46 orang. Sebenarnya 46 orang itu lebih, karena masalahnya apa? Yang kami laporkan di sini adalah yang, yang apa di bawah LPSK. Sebenarnya ada beberapa pasien juga yang bukan dari LPSK, tetapi juga dia ingin mendengarkan, karena dia merasa butuh sekali pertolongan. Tapi dari klien-klien yang datang ini juga, dia menyebutkan, sebenarnya masih banyak sekali orang-orang di sekitar mereka, yang sebenarnya juga perlu diberi layanan, tetapi mereka ketakutan. Masalahnya kalau mereka datang ke pertemuan ini, dia berpikir jangan-jangan ini sebagai rekayasa, yang akhirnya akan menciduk kembali mereka. Nah, mereka menyatakan, orang yang datang menyatakan, masih banyak Pak Dokter yang seperti itu, dan teman orang-orang ini sudah berupaya memujuk, tetapi ternyata tidak memanfaatkan. Kemudian macam-macam layanan yang kami berikan adalah pemeriksaan status kesehatan jiwa bagi mereka, kemudian intervensi. Next ya. Kemudian kami samingkan di sini, bagaimana kondisi kesehatan jiwa klien. Ini nampak jelas sekali pada waktu kami, memeriksa mereka pertama kali, karena sebelumnya, sebagian besar dari mereka, belum pernah mendapatkan pendampingan, sehingga pada waktu mereka kami wawansara, kondisinya ya seperti tadi pertemuan di sini dan kemarin. Bahkan di sana, ledaan tangis luar biasa hebatnya, karena pada waktu menceritakan pengalamannya, sangat tidak bisa menahan emosi. Nah, ternyata apa? Dari klien ini, semuanya menunjukkan gejala kejiwaan, yang bervariasi, yang gejalanya meningkat dan meredah. Jadi suatu saat meningkat, suatu saat meredah. Dan biasanya mereka, gejalanya meningkat itu, kalau setiap kali mereka mendapatkan kesulitan hidup, entah masalah ekonomi, atau mendapatkan hal-hal yang dia pikirkan mengingat lagi, mengingatkan peristiwa yang dulu lagi. Misalnya pada waktu mereka mendengar ada kampanye, atau ada perintah kekerasan politik, dia menjadi ketakutan sekali. Kemudian, ini bisa dipahami, gejalanya meningkat dan meredah, karena hal-hal yang bersifat stresor itu juga tidak kunjung habis. Dan ini juga dibuktikan, dibuktikan dengan pernyataan di textbook, bahwasannya orang dengan pengalaman traumatis itu, akan meningkat dan meredah, dan tidak akan hilang. Bahkan suatu saat akan muncul lagi, sudah sekian dikadir. Ini ada satu cerita, tentara yang dikirim ke Amerika, sudah pulang, tentara Amerika yang dikirim ke Pira Fiatnya, pada waktu sudah kembali ke Amerika, pada waktu dia mendengar suara helicopter, ternyata pengalaman traumatis muncul lagi, kemudian dia menggali kuah, dan tersembunyi di sana. Nah, dari gejala-gejala ini bisa dikelompokkan, dalam gejala depresi, gejala akibat pengalaman traumatis, gejala penyakit organik, keluhan yang berkaitan lingkungan, dan keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang pertama kali, ternyata apa, Bapak dan Ibu, dari pasien yang, dari klien yang saya hadapi, tentu saja klien ini, tidak bisa mewakili semua klien dengan pelanggaran HAMBRA di Indonesia, tapi saya mempunyai pemikiran ini, diharapkan bisa memberikan gambaran paling tidak. Sebagian besar dari mereka, ternyata menunjukkan gejala depresi, sangat depresi, dan ternyata warna depresi ini, domina, sehingga seolah-olah ketakutan, kengerian terhadap pengalaman traumatis itu menjadi nomor dua. Dan itu setelah saya cek di buku, ternyata, di textbook, ternyata betul. Untuk negara-negara berkembang, di mana permasalahan ekonomi, permasalahan hidup sehari-hari, itu gejala yang muncul adalah depresi, di mana para klien ini, tangan kehidupan sebagian besar itu, mereka di bawah layak, tidak layak. Kemudian mereka juga berpikiran, anekatan dulu tidak ditahan, mereka tidak ada yang akan sesengsara ini. Mereka sudah merasakan kehilangan banyak hal, saya rasa kemarin dan tadi pagi sudah banyak disinggung. Kemudian anak mereka, anak cucu mereka juga mengalami kehilangan kesempatan dan masa depan. Kemudian ditambah lagi, perasaan putus asa, karena tidak bisa berbuat apa-apa, akibat sudah tua, yang memang ada beberapa yang masih bisa berbuat, khususnya tadi yang masih muda, tadi saya sebutkan ada yang usia 48, itu adalah anak dari orang yang ditahan. kemudian dia kecewa luar biasa karena belum mendapatkan kompensasi serta perlakuan yang memandik. Jadi kalau kemarin sudah ada yang menceritakan sudah mendapatkan kompensasi, tapi ternyata mereka masih mengatakan kompensasinya belum memandik, untuk pemulihan penderitaannya. Kemudian mereka juga mengeluhkan nyeri pada banyak tubuh, kemudian juga muncul perasaan mengapa Tuhan belum juga memanggilnya. Ini saya rasa dari kesehatan jiwa suatu hal yang perlu ditindakkan cuti segera, karena risikonya adalah bunuh diri. Kemudian pengalaman kejalanannya adalah pengalaman traumatis, pada umumnya mereka takut peristirahat akan terulang, sehingga mereka mengindari berita-berita atau kegiatan-kegiatan yang mengingatkan lagi peristirahat traumatis lagi itu. Misalnya dia sama sekali tidak mau berpolitik, atau melihat atau menyengarkan berita politik atau kekerasan. Kemudian takut kejadian yang sama akan dialami anak cucu, sehingga mereka juga kebanyakan melarang anak cucunya untuk berpolitik. Kemudian juga mereka seringkali bermimpi akan beristirahat penyiksaan, juga perasaan diikuti atau dimonitor. Kemudian juga mereka hebat sekali karena khawatir akan keselamatan profesi yang menolongnya. Sehingga pada waktu itu setelah mereka mendengar di Sleman itu ada kelompok anak cucu ekstafol yang membuat kegiatan untuk peningkatan pendapatan mereka dan dibubarkan, seperti yang kemarin diceritakan. Mereka kemudian telpun saya, dok, dokter mahar ada di mana? Saya di rumah, bu. Bagaimana tahu? Saya khawatir akan keselamatan dokter mahar. Kenapa? Karena kemarin sudah bekerja pada kami. Bahkan kemarin-kemarin waktu saya mau berangkat ke sini, saya cerita kepada teman-teman di kantor bahwa saya diundang untuk berbicara di sini. Teman saya juga takut, dok, hati-hati, dok. Nanti dokter juga suatu saat akan dipengkap. Nah, itu suatu kejadian yang mungkin mengerikan sekali ya. Kemudian juga mereka takut. Kelingin takut bahwasannya pertemuan layanan kesehatan jiwa yang disegarakan di tempat itu juga akan berakhir dengan penyiduan dan penahanan. Nah, berikutnya. Kemudian masalah lain yang dialami kelian-kelian ini adalah banyak dari mereka karena sudah tua sehingga sudah banyak terjadi penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Dan ini ternyata menambah permasalahan kesehatan jiwa. Ada yang putah, ada yang darah tinggi, ada stroke dan sebagainya. Dan ini beberapa keluhan yang sering dirasakan nyeri pinggang, penglihatan kabur, kesulitan buang air kecil, jadi apa namanya? Kemudian beri batuk kronis, kemumpung kurang peninggaran gigi, gigi banyak yang nengang niri tulang. Dan dalam perjalanannya itu banyak dari mereka yang kemudian sakitnya tambah, sakit tambah parah dan meninggal dunia. Dan hari Jumat kemarin saya mendapatkan informasi, ada salah satu klien yang namanya Bapak Sumpani. Bapak Sumpani ini ketemu Ibu Sumpani, sama-sama sesudah mereka ditahan, kemudian menikah. Bapak Sumpani bisa lebih baik, hopingnya Bapak Sumpani ini menjadi tukang tusuk jarum dan beberapa hari yang lalu dia jatuh, kemudian pecah tulang pinggulnya. Dan sudah dioperasi di rumah sakit petersia dan kami sempat besuk dan kami untuk menghibur beliau, kami mengatakan kalau kami akan hadir di pertemuan ini, sehingga diharapkan akan bisa menambah semangat mereka. Berikutnya, nah kemudian Bapak dan Ibu ada masalah yang berkaitan dengan lingkungan bagi mereka, di mana klien masih merasakan ada sebagian masyarakat yang masih mendiskreditkan dan menganggap klien negatif dan bersalah. Kemudian klien juga masih merasakan sistem yang sekarang ada itu masih menyebabkan mereka menderita dan belum memulihkan keadaan mereka, walaupun mereka sudah menyatakan sebagai korban pelanggaran HAM berat, namun mereka belum mendapatkan kompensasi sepertinya. Kemudian, ini juga keluhan yang banyak sekali adalah keluhan berkaitan dengan pembunuhan kebutuhan. Ternyata hampir semua merasakan kesulitan hidup karena harta benda mereka habis untuk hidup sehari-hari. Mereka sudah kuat, tidak bisa bekerja, dan banyak dari mereka yang hanya bisa mengandalkan anaknya. Bahkan untuk transportasi, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pun, itu merasa berat. Sebenarnya dari APSK sudah memberikan bantuan, tetapi mereka kan tidak bisa datang sendiri, sehingga harus diantar. Dan kalau mereka datang dari pegunungan, ada yang dari lering merapi itu kan harus datang dengan yang termobil. Kemudian juga diantara mereka ada yang datang dari luar diri, tapi ingin mendengarkan, sehingga dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Nah, ini mekanisme coping yang mereka lakukan, Bapak dan Ibu. Ternyata peningkatan permasalahan hidup sehari-hari yang klien alami itu sering mengebutkan mereka semakin sedih dan semakin trauma lagi, sehingga menyebabkan rasa putus asa. Sehingga mereka banyak sekali yang mengharapkan dipanggil Tuhan, dan ini mempunyai risiko bunuh diri. Tetapi sebagian besar dari mereka juga bisa melakukan berbagai kegiatan coping, seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Surpani bisa bekerja. Tapi ternyata juga kurang efektif, karena apakah dia sudah tua dan lemah serta sakit-sakitan, sehingga tidak bisa meneruskan lagi. Nah, ini harapan kalian, Bapak dan Ibu. Hampir semua kalian mengharapkan kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran hak berat yang mereka terima, yang memadil. Kompensasi ini, mereka rasakan, mereka harapkan merupakan satu-satunya yang diharapkan agar supaya kehidupan mereka lebih baik. Kemudian, bantuan-bantuan kebutuhan hidup, dasar, dan pembinaan kesehatan juga diharapkan, supaya dia bisa berlangsung tetap hidup, dan kejadian yang sama, mereka harapkan jangan sampai terulang lagi. Dan ini sebagai kesimpulan, ini Bapak dan Ibu maaf ya, ini layanan yang kami berikan. Secara garis besar, kami telah memberikan layanan pendampingan, psikoterapi, atau penseling dasar, dan kami berikan dengan mengingat dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada pada mereka. Ternyata mereka kearifan lokalnya luar biasa, di mana mereka sifat kesetia kawanan, persaudaraan yang bagus sekali, sehingga bisa saling menguatkan dan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Ini yang kami lakukan setiap kali kami bertemu dengan mereka, kami minta untuk melakukan ini, saling tolong-menolong. Kemudian, next ya, saya rasa berikut saja rekomendasi ya. Jadi rekomendasi atas dasar hal-hal yang kami sampaikan tadi, jadi kami menyampaikan ini berdasarkan kompetensi kami sebagai dokter, dan khususnya dokter jiwa. Ini kami merekomendasikan, kalian perlu segera dicukupi kebutuhan dasarnya. Diharapkan hari ini akan mempunyai efek penyembuhan psikologis yang jauh lebih baik. Di samping pormen kebutuhan pangan, sandang, papan, dan jaminan kesehatan, kepada mereka juga perlu diupayakan pemenuhan jaminan untuk mendapatkan rasa aman, supaya bisa hidup lebih tenang. Kemudian ada hal yang juga perlu disampingkan di sini, bahwasannya masalah ini perlu mendapatkan penanganan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena individu yang traumatis dan depresi, itu akan membentuk masyarakat yang traumatis dan depresi. Dan ini akan menjadi bahaya sekali, kalau mereka kemudian mewariskan kondisi depresi dan traumatis ini pada anak cucunya. Kemudian bagaimana teknis kegiatan layanan ini dikelak kemudian hari, kalau misalnya pendampingan khusus sudah selesai, kita punya kelembagaan puskesmas yang ada sampai di pelosok. Saya rasa kalau kegiatan ini bisa diintegrasikan pada kegiatan di lapangan bersama puskesmas akan baik sekali. Dan BPCS pun insya Allah nanti akan bisa meng-cover ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.